Intro Assalamualaikum Wr Wb Berjumpa lagi bersama saya di channel ITVK Yaitu dimana channel kebanggaan kita bersama nih guys Oke sahabat pria sahabat setia ITVK pastinya temen temen Biar dengan kalian udah pada cacingan ya Disana udah pada begit cot men Nah itu biasanya kan bikin kalian udah Pengen ngamuk gitu ya Pengen nangis kema gitu men Nah itu tandanya sahabat tri Apen kalian udah pada es payet coy Udah saatnya mimin update nih apen tri tercepat dan paling stabil Agar jaringan trikaan kembali gacor dan full speed gitu ya Dan biar tidak panjang lebar langsung aja nih Bagi kalian yang baru mampir di channel ITVK Atau yang masih belum berlangganan Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan subscribe Karena dengan itu kita bisa berteman Dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ITVK Oke langsung aja sahabat tri ya Di bagian jaringan data men kalian tekan lama bung Oke lalu kemudian disini kita langsung diarahkan dua pilihan sim card sim 1 dan sim 2 Silahkan kalian pilih salah satu sim yang bekalan Kalian buatin apenya Nah yang paling bawah men disitu ada baca nama titik asis atau apen Bisa kalian tekan Dan yo 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 Mantap banget coy Jadi apen tri tercepat dan paling stabil teman-teman Ini sudah berhasil di update coy Langsung aja nih kita Di bagian nama ya Kalian perhatikan dan sesuaikan aja seperti ini Tri update Untuk di bagian nama teman-teman ya Tolong perhatikan dan simak baik-baik Dan kemudian untuk di bagian apenya Nah disini mengalami pembaruan sistem artinya berhasil di update oleh ITVK Dengan presisi yang tinggi ya Jadi wajib banget sama kan Yaitu Telenor Ya Telenor gitu kan Ini sudah berhasil di reset oleh ITVK Karena meskipun apen tersebut di update atau di reset Khusus di bagian kolom ini teman-teman itu tidak dirubah Ya mimi lebih milih item-item yang lain yang nantinya di update Kenapa disini tidak dirubah setiap kali di update itu dibiarkan gitu ya Karena sifatnya yang sangat rawan atau rentan Sehingga mimi lebih memilih lapisan-lapisan yang lain Untuk diperbarui dengan item terbarunya ITVK Jadi silahkan kalian pantangin channel ini Oke mantap banget Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita pergi ke bagian porksinya kosongin aja Di bagian nampunnya kosongin coy Di bagian nama pengguna kosongin Eh maksudnya di bagian nama pengguna ya Silahkan nisi seperti ini DJ Oke untuk di bagian nama pengguna DJ Oke bukan ngedugem men ya Ini DJ beda lagi coy ya DJ hanya terdapat dua huruf saja coy ya Tolong perhatikan dan simak baik-baik Wahai pengguna tri Apabila ingin jaringan trikaran kembali gacor Oke lalu kemudian untuk di bagian kata sandinya Sama dengan nama pengguna Yaitu terdapat dua huruf DJ Kayak gitu men DJ Oke Tolong ya simak dan perhatikan baik-baik Mantap banget nih ya Bila mana sudah kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya men Disini lagi-lagi wajib coy Buat kalian samakan Yaitu 1.1.1 Untuk di bagian servernya Lagi-lagi wajib samakan Seperti itu ya Dan ini sudah Mimin Desain khusus Untuk kalian pengguna kartu tri Dan perlu diinformasikan Apabila ada APN Yang sudah expired Silahkan kalian hubungi pihak Mimin Nantinya akan Mimin update APN yang sudah expired tersebut Dan biar tidak terlalu banyak APN kalian langsung sikat Langsung buang gitu men Dan langsung ganti dengan yang terbaru Yang sudah Mimin berikan Jadi yang nama hapus aja Kira-kira seperti itu Paham ya teman-teman Oke Lalu kemudian untuk di bagian MMSC nya Kalian samakan seperti ini HTTP.2 Garis miring 2 MMSC MMSC garis miring ya HTTP.2 Garis miring 2 MMSC garis miring Kayak gitu Oke Sudah ya teman-teman Oke Bila mana sudah Kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian produksi MMSC nya coy Disini lagi-lagi wajib samakan Yaitu 54.39.178.130 Untuk di bagian produksi MMSC nya Untuk di bagian produksi MMSC nya Kalian samakan seperti itu Dan ini sudah Mimin design khusus Pastinya dong Buat kalian ya Pengguna kartu 3 Selain kartu 3 Mimin tidak rekomendat Ingat ini berlaku Hanya untuk pengguna kartu 3 Dan kemudian untuk di bagian produksi MMSC nya Silahkan isi 3128 Seperti itu teman-teman Hanya terdapat 4 angka saja 3128 Oke Bila mana sudah Kita next Dan sekarang kita bergeser ke bagian MMSC nya Disini kalian biarkan aja Jangan sampai di Opera Capric Karena disitu sudah ada Secara otomatis teman-teman Jangan sampai di Opera Capric gitu ya Dan untuk di bagian MMSC nya Juga lebih rentan Jangan sampai dirubah Khawatir Takut datanya gak muncul Ataupun kembali lagi ke APN yang pertama Intinya Gitu ya Oke Dan kemudian untuk di bagian jenis autentikasi nya men Kalian pilih yang paling bawah Papa atau Cap Seperti ini Untuk di bagian jenis autentikasi nya Kalian pilih yang paling bawah Papa atau Cap Oke Dan kemudian untuk di bagian jenis APN nya Disini Mimin menggunakan 3 item default Lalu kemudian ada shuffle Dan terakhir uap Jadi ada 3 metode khusus yang wajib buat kalian sama kan Dan bila mana tampilannya berbeda di AP kalian Tenang aja Karena kalian masih bisa ketik manual Dan dibisa dengan tanda koma tanpa spasi ya Contohnya ada di bagian layar kaca itu Jadi monggo kalian sama kan Oke mantap banget bila mana sudah kita next dan sekarang kita bergeser di bagian protokol APN nya Kalian kunci dari PV4 teman teman seperti ini Untuk di bagian protokol APN nya Dan untuk di bagian protokol roaming APN sama hukumnya bro Yaitu kunci dari PV4 seperti ini Oke langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas Dan kemudian kita simpan Dan Yo 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 Mantap banget coy Jadi APN 3 tercepat dan paling stabil teman teman Ini sudah berhasil di update Langsung aja nih kita hidupkan data Dan kita akan melihat seperti apa sih Grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN 3 tercepat dan paling stabil Untuk mengatasi jaringan kalian disana yang udah mulai membagongkan Oke langsung aja kita tekan mulai pengujian Oke teman teman Wow mantap banget coy ya Bisa kalian saksikan sendiri sahabat 3 untuk di bagian APN nya Disini bermain jangka 49 ms ya Padahal di tempat memin ini sangat-sangat pedalaman Sangat-sangat prosok ya Sudah mendapatkan grafik sebagus ini apalagi di TKP kalian teman teman Untuk di bagian unduhnya disini bermain jangka 19,3 mbps ya Dan untuk di bagian unduhnya disini bermain jangka 13,7 mbps Dan APN nya 49 ms Oke mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan Dan bagikan buat kalian semoga bermanfaat dan membantu Terima kasih next video Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax